Halo guys, balik lagi di channel KD Gadget. Di video kali ini saya mau bahas apa aja sih perbedaan Poco X3 NFC dengan Poco X3 Pro. Selain ngasih tau perbedaannya, saya juga akan menjawab pertanyaan apakah worth it upgrade dari X3 NFC ke X3 Pro. Kalau kita ngomongin performa, jelas Poco X3 Pro lebih unggul soalnya dia udah pake chipset Snapdragon seri 800. Jadi perbedaan utama ada di chipsetnya Poco X3 Pro menggunakan Snapdragon 860, sedangkan X3 NFC menggunakan Snapdragon 732G. Chipset yang beda level ini keliatan jelas di skor benchmarknya. Di Antutu benchmark, Poco X3 Pro dapet skor 470 ribuan, sedangkan Poco X3 NFC cuma dapet skor 280 ribuan aja. Angka ini didapat dengan versi Antutu yang sama yaitu Antutu V8. Kemudian untuk Geekbench, X3 Pro dapet skor 779 untuk single core dan 2686 multi core. Sedangkan X3 NFC, 557 single core dan 1712 multi core. Jadi untuk urusan performa komputasi dan juga gaming, Poco X3 Pro bakal ngasih experience yang lebih oke dibanding Poco X3 NFC. Selain chipset yang lebih ngebut, Poco X3 Pro juga punya storage penyimpanan yang lebih kencang dibanding Poco X3 NFC. Poco X3 Pro sudah menggunakan UFS 3.1, sedangkan Poco X3 NFC masih menggunakan UFS 2.1. Jadi untuk kecepatan read and write ke internal memory, Poco X3 Pro bakal lebih cepat dibanding Poco X3 NFC. Perbedaan yang lainnya ada di kameranya. Poco X3 NFC punya kamera dengan resolusi yang lebih tinggi dibanding Poco X3 Pro. Kamera utama di Poco X3 Pro resolusinya 48MP dengan bukaan f1.8. Sedangkan X3 NFC resolusinya 64MP dengan bukaan f1.9. Ukuran sensor di Poco X3 NFC juga sedikit lebih besar dibanding Poco X3 Pro. Kemudian untuk lensa ultrawidenya, resolusinya juga lebih tinggi di Poco X3 NFC. X3 NFC resolusinya 13MP dengan bukaan f2.2. Sedangkan X3 Pro cuma 8MP dengan bukaan f2.2. Jadi untuk kameranya, Poco X3 NFC lebih unggul dibanding Poco X3 Pro. Perbedaan yang keempat adalah daya tahan baterainya. Poco X3 NFC lebih hemat daya dibanding X3 Pro. Walaupun kedua hape ini punya kapasitas baterai yang sama, yaitu sama-sama 5160 mAh, tapi kenyataannya Poco X3 NFC lebih hemat daya. Mungkin penyebabnya karena chipset yang digunakan beda. Snapdragon 860 memang lebih kencang, tapi juga lebih boros dibanding Snapdragon 732G. Walaupun sebetulnya Snapdragon 860 sudah menggunakan fabrikasi 7nm, sedangkan 732G fabrikasinya 8nm. Semakin kecil angka fabrikasi di sebuah SoC, maka semakin efisien chipset tersebut dalam mengelola daya. Tapi mungkin itu tidak berlaku untuk chipset yang levelnya beda. Jadi kesimpulannya, Poco X3 Pro unggul di performa chipset dan kecepatan storage-nya. Sedangkan Poco X3 NFC punya kamera yang lebih tinggi resolusinya dan daya tahan baterainya sedikit lebih awet. Lalu apakah worth it untuk user Poco X3 NFC upgrade ke X3 Pro? Buat yang hobi main game, menurut saya worth it banget untuk upgrade ke X3 Pro. Main game di X3 Pro jauh lebih asik dibanding X3 NFC. Tapi buat yang doyan foto-foto, rasanya nggak worth it untuk upgrade ke X3 Pro. Tapi ini pendapat saya aja. Kalau teman-teman punya pendapat yang beda, silakan komen aja di bawah. Oke, segitu aja video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel KD Gadget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax